Intro Selamat sore semuanya Selamat datang di vlog PPIW kali ini Kali ini kita membahas suatu jurusan yang cukup menarik juga Yang jurusan menurut saya sih paling wow ya Karena nanti dengerlah ceritanya dari sumber kali ini Sekitar kali ini ya Tapi sebelumnya Mungkin kita bisa kenalan dulu sama Mas Ganteng Semuanya Oke Pak Tengahkan nama saya Andhita Oleh Pratama Biasa dipanggil Dito Saya mengambil jurusan O2S1 di Fakultas Kulutan GM Kemudian sekarang mengambil Forest Adventure Conservation Master Program Dan ambil spesialisasi, policy, dan track-nya Sustainable Development Diplomacy Oke Lalu kira-kira mas alasannya Apa sih mas memilih jurusan itu? Di wakeningan lagi gitu ya Jadi sebenernya Pertama kenapa saya bilang itu utara Itu soalnya menurut saya Itu sekarang kan trending banget Hal yang berbawa tentang environment itu Sedang trending dan emang sekarang Salah satu hal yang pasti dibahas di tiap Internasional Sambit Jadi salah satunya karena menurut saya ini prospektif banget Terus kenapa saya milih disini Di apa namanya Di wakeningan university Dulu pas saya masuk Tahun 2015 Itu rankingnya WOR Untuk jurusan Agriculture and Forestry Itu nomor 3 Satu dunia Sedunia Kemudian di tahun 2016 Nomor 1 Jadi Apa ya maksud saya ini Kamus yang bagus Disini tuh kayak apa ya Pusatnya Kamu mau belajar apa Itu yang belajar tentang kehutanan Disini tuh bagus banget Oh iya apalagi dulu Saya pas S1 Misalnya saya baca tentang jurnal Apa gitu Terus pas sampai sini Ternyata jurnal yang saya baca Yang nulis tuh Jadi dosen saya sekarang Disupervisor saya malah Luar biasa ya Wow luar biasa sekali The best university for that nature Poinnya Jurusan Forestry Agriculture maksud saya Oke selanjutnya Boleh dijelasin gak mas Kira-kira Spesialisasi yang ada di Jurusan Forestry Kalau saya berikan Bila Forestry Conservation Dimana itu berbeda dengan Disini ada macam-macam Master Program Ada yang namanya Master of Climate Studies Climate and Land Use Kayaknya MCL MCS juga ada Kayaknya Climate Studies Terus ada juga Earth and Environment Ada juga Master Program Environmental Science Jadi itu beda-beda Saya sendiri lebih ke Spesifik ke Forestry and Nature Conservation Forestry and Nature Conservation Sendiri itu ada Tiga spesialisasi Ada Policy and Society Itu saya sering ambil itu Kemudian ada Management Dan ada Ecology Kalau Management Itu jelas yang dibahas Lebih ke Level Managerial Kalau misalnya dulu Kalau di Indonesia Mungkin Tentang KPH Salah satu unit Pengelola hutan Ters atau pengelola hutan Di Indonesia Kemudian Kalau misalnya Ekologinya itu Lebih ke Individu-individunya Jadi kayak Salah satu mata kuliah Di ekologi itu ada tentang Wildlife Resource Management Jadi kayak Ya mungkin nanti bisa Ngitung jumlah Apa ya Jumlah singa Di suatu teman nasional Jadi kerjanya yang kayak gitu-gitu Jadi yang lebih ke lapangan Kalau Management Mungkin ke lapangan juga Tapi juga di kantor Sedangkan kalau Policy Lebih Lebih Lewas lagi Kayak kita di bagian Pemangku kebijakannya Jadi Secara lebih Ya maksudnya dari Segi Strukturalnya Kayak gitu Jadi itu bedanya ya Kalau yang spesialisasi Bisa tadi Perbedaannya bisa dilihat Dari Yang tadi sudah dikelaskan Lalu selanjutnya nih Kalau urgensi Apa isu-isu yang menarik Yang biasa dibahas Di jurusan Mas apa ya Isunya Yang jelas Sebenarnya Isu-isu lingkungan Dari jurusan Sampai sekarang Dari zaman saya Sarja S1 Sampai sekarang Masih cenderung sama Sikonstan ya Isunya Permasalahannya Bisa sama Permasalahannya Masih kita Masih berbicara tentang RIDB Masih berbicara tentang Sertifikasi hutan Langsung bicara tentang Climate Change Dan sekarang juga Ya maksudnya Tiap Emang sih Isu yang dipercayakan sama Tapi kan mengalami Perkembangan Dan dinamika Nah disini tuh kayak Menurut saya Kamu tuh lebih dekat Dengan Apa ya Dengan misalnya Kayak kemarin Ada Paris Paris Climate Agreement Kalau disini Banyak pembicara-pembicara Yang kemarin datang Kemudian masih Apalah seminar Atau kuliah Kesini Jadi ya Itu bagusnya Disitu sih Yang menurut saya menarik Yang dibahas Ya masih tentang RIDB Tapi kan bagaimana sih Prospeknya Bisa ke depan Terus kayak Misalnya Sustainable Development Itu juga bagus Maksudnya Gimana sih ini Bagus apa enggak Kemudian yang menarik Sebenarnya disini Saya kan belajar policy Kalau dulu saya di S1 Belajar policy Ya saya taunya mungkin Kayak efektivitas kebijakan Misalnya Kebijakan ini Jalan apa enggak sih Oh enggak jalan Gara-gara mungkin Penerapannya di lapangan Enggak sesuai sama Peraturannya yang tertulis Misalnya disini enggak Kita lebih kayak Misalnya Ada RIDB Misalnya policy Mekanismi kayak apa Di Apa ya Di Dikritisinya itu Pakai Salah satu teori-teori Misalnya Kalau disini Saya policy Jadi belajar tentang Teoretical Perspective Dimana itu Sosial banget Dan itu hal yang baru Jadi Kita disini Bagi lebih kritis Walaupun Ya maksudnya Kadang-kadang Isu-isunya Belum ada isu yang Lebih bagus Sampai sekarang Masih sangat hangat Dan penting Untuk dibahas terus Jadi mungkin bisa disembuhkan Kalau isunya itu sama Tapi point of view-nya Itu kayak berbeda Sekali Point of view-nya berbeda Dan lebih fundamental Things gitu Kalau disini Bukan cuman Tadi kan Kalau disini Bukan cuman Kenapa sih Itu kebijakan Enggak jalan Tapi itu lebih Kepada Apa sih Sebenarnya Teori Perspective Lain Untuk melihat Spermasalahan Itu Terus Pasti Ada juga Sistem-sistem Belajar disini Berbeda Dengan waktu Bachelor Itu kayak gimana Dan menariknya Wow Beda banget Bagaimana kali ini Jadi Gak ada ya Kalau misalnya Oh yang jalan satu ya Kalau jalan satu Misalnya Besok nih ujian Dikasih minggu tenang Seminggu Belajarnya Taham yang satu Masih bisa lulus Atau kadang-kadang Bisa dapet B atau malah A Disini Kamu belajar keras Belajar seminggu Terus Lulus tadi Kadang-kadang Belum tentu Kadang-kadang Gak lulus Padahal udah belajar Jadi ya Tadi pertanyaan yang aku Pertanyaan adalah Sistem belajarnya Mas Sistem belajarnya Sistem belajarnya Di jurusannya Ya sistem belajarnya Mas Udah tanya gak sih Belum Mas Ini mau tanya Sistem belajarnya Apa diskusi Atau apa itu Iya kerja kelompok kah Atau lab kah Belum Ini kita dulu Yang tadi Pertama Udah Jadi Jadi Sistem belajarnya Di jurusan First and Natural Conservation Ini Apa mas menariknya Di tonton Menariknya Sistem belajarnya Kurang lebih sama Jadi kayak ada Sama Di tiap Di tiap Apa namanya Tiap-tiap Jurusan Tiap-tiap Tiap-tiap course Itu beda Jadi kalau misalnya Course-nya saya Kebanyakan itu 50-50 Misalnya 50%-nya Accept 50%-nya Tugas kelompok Tugas kelompok Ini biasanya diskusi Kita kadang-kadang Presentasi Apa namanya Diskusi bareng-bareng Jadi Enak sih Jadi Apa ya Misalnya kalian Eksamnya Kurang naik Biasanya Ntar kalau Pas diskusi Pokoknya yang aktif Jadi Juga bisa Ngikutin Ngangkat Nilai-nilainya Jadi Jadi Bapak saya Banyak diskusi Oh iya Sama banyak Tulis itu Makalah Paper Itu Itu juga Menurut saya Susahnya Jadi kalau misalnya Dulu S1 Kita sering tulis Laporan Nih Tulis Laporan Terus kayak kita Sering copy Kopas-kopas Laporan sebelumnya Disini Kayak gitu Layak Nol Semua Mesti Disini Ada Kayak Plugger Resume Check-nya Apalagi Kalau Kita kan Gak bisa Langsung Copy paste Ngapain kita Udah ngasih Citasi Kita harus Apa namanya Paraphrase Itu kan Hal yang baru Buat saya Biasanya Jadi Itu salah satu Struggling-nya Juga Gimana Adaptasi Secara Nulis Bahasa Inggris Scientific Academic Bahasa Inggris Itu juga Susah Jadi Itu Salah satu Proses Belajar Yang Harus Dilalui Semua Hasil-hasil Selalu Ada Improvement Yang berbeda Banyak Untuk Yang udah Dilakukan Selama Master Satu Tahun Disini Kalau Suka Dukanya Apa Mas Belajar Dibur Mungkin Boleh Dari Dukanya Dulu Baru Sukanya Sukanya Soalnya Disini Apa Disini Deket Sama Yang Namanya Knowledge Jadi Dosen-dosen Disini Semua Terbuka Kamu Manggil Dosen Tuh Gak Usah Pak Sir Pak Misalnya Nama Bapaknya Joko Kamu Panggil Cuk Cuk Tapi Nama Joko Jadi Misalnya Namanya Disini Bas Kamu Manggilnya Bas Bisa Kamu Bingung Tanya Langsung Bisa Oh Tapi Kadang-kadang Disini Jenjen Dulu Mereka Terbuka 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 Kemudian Temen-temannya Mereka Pinter Dan Baik Hati Maksudnya Kalian Kalau Gak Bisa Gak Bisa Ada Susah Tanya Aja Gak Usah Malu Misalnya Kamu Mau Minta Review Misalnya Bahasa Inggris Kalian Kan Bahasa Inggris Saya Misalnya Kurang Saya Mau Minta Tanya Ini Gimana Bagus Bahasa Inggris Kasih Aja Mesti Mereka Mereka Orang Terbuka Dan Tantangannya Jelas Kuliannya Susah Sudah Pakai Bahasa Inggris Kadang-kadang Jurnal yang dibaca Dibaca Sepuluh Kali Itu Baru Paham Tapi Ada Keuang Maksudnya Kita Bisa Tanya Kalau Saling Mengkapi Bisa Tercover Misalnya Susah Tapi Tentet Kemudian Baik Bagi Gitu Ya Senang Terus Kalau Future Karir Di Jurusan Mas Sendiri Kira-kira Opportunity Ada Apa Sih Gitu Jadi Misalnya Saya Susah Belum Di Buah Mesin Itu Kelihatnya H.I. Bang Ya Emang Misalnya Kalau Prospeknya Di Jurusan Saya Itu Bisa Jadi Satu Jelas Reset Kemudian Kamu Bisa Jadi Pemanggup Kebijakan Atau Kamu Yang Buat Policy Policymaker Jadi Bagi Levelnya Biasanya Level Di Internasional Saya Ada Montok Kuliah Yang Disuruh Buat Policy Brief Jadi Bisa Dari Banyak Policy Kalian Buat Brief Jadi Itu Sekarang Kepakai Banget Tentang Tiap Summit Pasti Ada Yang Bahas Tentang Environment Jadi Ini Prospek Banget Yang Tentang International Negotiation Biasa Biasa Kemudian Bisa Kerja Di NGO Banyak 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 Dan Ini Kan Maksudnya Policy Society Kadang Kadang Orang Lihat Kurang Aplikatif Tapi Sebenarnya Ini Tiap Tiap Di Situ Biasanya Butuh Orang Yang Mengkritisi Atau Jadi Penasehat Biasa Terhadap Opportunity Banyak Biasa Jangan khawatir Kalau Mas Biasa 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 Kalau Mau Pulang Ke Indonesia Juga Banyak Biasa Bagi Indonesia Jelas Masih Banyak Bagi Sering Burang Jadi Itu Salah Satu Ruang Bisa Juga Balik Jadi Balik Jadi PNS Bisa Jadi Di NGO Bisa Buka Sendiri Konsultan Bisa Sekarang Misalnya Ada Yang Namai Sertifikasi Hutan Kalian Masuk Disitu Itu Juga Bisa Maksudnya Jadi Apalah Jadi Mas Sultannya Auditornya Maksudnya Dari Lapangan Pekerjaannya Sudah Banyak Apalagi Kalian Punya Skill Khusus Dan Disini Kalian Sudah Punya Pis Pemberpikir Analytical Thinking Jadi Pasti Lu Mas Mungkin Pertanyaan Terakhir Kira Kira Pesan Pesan Buat Teman Teman Yang Mau Daftar Di Jurusan Dan Mau Daftar Di WUR Ini Sendiri Apa Yang Pada Mau Daftar Yang Mau Daftar Di Jurusan Corus International Conservation Conservation Kalau Mau Daftar Yang Jelas Dibaca Jurusannya Jangan Terus Baca Jadi Misalnya Kalian Lihat Corus Conservation Dibaca Dulu Maksudnya Apakah Itu Cocok Policinya Ini Kan Kalau Misalnya Kasus Saya Polic 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 Science Ada Yang Lebih Ke Aplikatif Jadi Misalnya Kalau Polic Science Jadi Bisa Buat Polic Brief Konsultan Atau Misalnya Yang Lebih Ke Researcher Yang Ke Polic Science Jadi Dibaca Jadi Yang Cocok Yang Mana Sini Kalau Terus Dilihat Kursenya Dilihat Satu Biar Tahu Ini Cocok Apa Ambil Management Atau Kuliah Itu Kalau Di Wanda Wanda Dilihat Kan ada Deskripsinya Dibaca Jadi Biar Apa Namanya Kalau Nggak Terus Sampai Sini Terus Baru Dibaca Jurusannya Forest Natural Conservation Sampai Keren Banget Ranking Satu Lagi Terus Masuk Jepret Ternyata Nggak Sesuai Sama Inspektasi Kita Terus Kan Disini Banyak Ada Environment Forest Juga Itu Kadang Orang Bingung Ada Yang Mana Enaknya Ya Dibaca Atau Bahkan Ditanya Sama Advisor Atau Ada CP Biasa Biasa Apa Bidanya Ini Dan Ini Jadi Jangan Mau Untuk Bertanya Sama Jangan Lupa Belajar Bahasa Inggris Misalnya IELTS Udah 9 Gitu Ya Demisi Ini Belum Tentu Orang Indonesia IELTS 9 Pasti Beda Selisian Akademik Writing Jadi Jangan Terlah Berhenti Belajar Bahasa Inggris Ada Pasal Sama Ini Sekian Vlog Kita Hari Ini Sampai Jumpa Di Vlog PPIW Selanjutnya Dadah Sampai 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 Sampai